Pemisah pria parubaya penyandang disabilitas asal kota Bandung berhasil membangun sekolah luar biasa guna menampung anak-anak penyandang disabilitas di kawasan Babakan Ciparai, kota Bandung. Tekad yang kuat pemisah menginspirasi Tatang guna mewujudkan mimpi kaum disabilitas untuk mendapatkan ilmu selayaknya masyarakat normal pada umumnya. Siapa sangka pria parubaya penyandang disabilitas asal kota Bandung, Tatang, mampu mewujudkan mimpinya membangun sebuah sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Sekolah luar biasa yang diberi nama SLBABCD Caringin ini digagas Tatang sejak tahun 2003 silam. Pada saat itu dirinya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak penyandang disabilitas yang tak bisa mendapatkan ilmu pelajaran secara baik di sekolah formal secara umum. Bangunan sekolah SLB ini pun merupakan renovasi dari rumahnya yang disulap menjadi sekolah. Kesebelas kelas yang dimiliki SLB ini dulunya merupakan kamar berukuran 4 x 3 meter. Sejak tahun 2003 silam hingga kini jumlah murid didik Tatang pun terus bertambah dari awal 5 orang kini sudah mencapai 42 siswa. Tatang kini dibantu dengan 12 guru dalam memberikan ilmu pelajaran kepada puluhan muridnya. Kelima gurunya merupakan ASN dan tujuh masih berstatus honorer termasuk Tatang yang hingga kini masih berstatus honorer. Sekolah ini dididikan tahun 2003 ketika itu memang di sekitar lingkungan ini belum ada SLB. Jadi saya berinisiatif untuk memberikan anak-anak kebutuhan pada waktu itu anak-anak disabilitas belum tertampung. Keberadaan SLB ABCD ini sangat membantu masyarakat yang memiliki anak penyandang disabilitas. Para orang tua mengaku sangat terbantu ketika anaknya kesulitan mencari sekolah luar biasa. Terlebih di sekolah ini, para murid tidak dibebani biaya melainkan hanya sumbangan secara sukarela. Terjangkau karena di sini Pak Haji Tatang tidak mematok berapa SPP ini ada, di sini cuma ada SSOT, sumbangan sukarela, semampu orang tua. Jadi buat saya ini sangat amat membantu saya bagi yang ekonominya dengan ke bawah ya. Tentang pun hingga kini masih memiliki mimpi untuk mengembangkan sekolah SLB-nya. Harapannya seluruh anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan ilmu pelajaran selayaknya anak normal yang bersekolah di sekolah formal pada umumnya.